Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini kita masukin Pintek Buruh Belajar PPS PPI SIMPKP ID Kita masukin pernama tari pertama yaitu Prites Soal Prites terdiri dari atas 25 soal pilihan ganda dan 4 opsi pilihan jawaban Diminta untuk menjawab seluruh soal dalam waktu 50 menit Jika waktu yang disayang sudah habis jawaban akan terkirim otomatis Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu proses belajar Anda untuk mengukur kondisi Sebelum mengikuti aktivitas-aktivitas dalam pelatihan ini Pada akhirnya perolehan hasil Prites dapat Anda bandingkan dengan perolehan hasil Post Test Silahkan perhatikan tiap putih soal dengan baik Ketujuh, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan milih salah satu opsi jawaban yang dianggap paling benar Selamat belajar dan silahkan menuju ke Prites Klik tautan soal Prites di bawah ini Soal Prites Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan Kebutuhan yang belum terpenuhi siapa yang dilayani dan tujuan program adalah Sebuah desain universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut A. Inclusion, Usable, and Accessible B. Accessible, Adaptable, and Inclusion C. Usable, Adaptable, and Accessible D. Adaptable, Usable, and Accessible Jawabnya adalah A. Inclusion, Usable, and Accessible Mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum dengan sesuatu yang lain Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh peserta didik penyandang disabilitas Tapi masih bisa diganti dengan hal lain yang sama bobotnya dengan yang digantikan Penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum yaitu A. Model, Omisi B. Model, Substitusi C. Model, Modifikasi D. Model, Ekskalasi Jawabnya adalah B. Model, Substitusi Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik Strategi manakah yang paling tepat untuk Anda lakukan? A. Dalam memberian tugas peserta didik dengan hambatan fisik diberikan waktu yang sama dengan peserta didik yang tidak memiliki hambatan B. Untuk membantunya fokus pada apa peserta didik butuhkan Bukan pada apa yang mampu dilakukan anak C. Selalu memberikan bantuan kepada peserta didik dengan gangguan fisik D. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan Atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik Jawabnya adalah D. Menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan Atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik Universal Design of War Learning atau UDL dikembangkan berdasarkan ilmu berikut yaitu A. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan dan keberagaman peserta didik B. Ilmu neurologi, psikologi sosial dan keberagaman peserta didik C. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan dan psikologi sosial D. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan dan keberagaman cara belajar Jawabnya adalah D. Ilmu neurologi, psikologi perkembangan dan keberagaman cara belajar Hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah A. Kebutuhan belajar peserta didik B. Ketersediaan alat pendukung pembelajaran C. Jenis hambatan yang dihadapi peserta didik D. Kebutuhan orang tua peserta didik Jawabnya adalah A. Kebutuhan belajar peserta didik Berikut ini adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif 1. Penyelesaian skala penilaian 2. Observasi informal 3. Peserta didik menilai diri sendiri 4. Menggunakan format tes baku Manakah yang sesuai A. 1, 2, dan 3 B. 1, dan 2 C. 2, dan 4 D. 4 saja Jawabnya adalah A. 1, 2, dan 3 Metode atau strategi pembelajaran umum yang diperlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi hambatan dan kebutuhannya Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Penilaian pembelajaran B. Proses pembelajaran C. Materi pembelajaran D. Tujuan pembelajaran Jawabnya adalah B. Proses pembelajaran Ibu Oni, guru kelas 1, 3 SD melakukan identifikasi hambatan belajar peserta didiknya Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya Yuda sering terlihat sedih Cemas dan nampak seperti kehilangan minat informasi dari orang tuanya Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya Lebih sering mengurung dirinya di kamar dan mudah tersinggung atau marah Dari data dan informasi tersebut Ibu Oni berkesimpulan Yuda mengalami hambatan A. Kesulitan belajar B. Lamban belajar C. Mengendalikan emosi D. Berilaku sosial Jawabnya adalah C. Mengendalikan emosi Komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan Kebutuhan serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah A. Komponen B dan C B. Komponen A dan E C. Komponen A dan B D. Komponen C dan D Jawabnya adalah B. Komponen A dan E Tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas Konsekuensinya rumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik lainnya Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk adaptasi A. Proses pembelajaran B. Penilaian pembelajaran C. Tujuan pembelajaran D. Materi pembelajaran Jawabnya adalah C. Tujuan pembelajaran Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas Dengan kata lain, peserta didik tersebut menjalani sistem penilaian yang berbeda dengan peserta didik reguler Perubahan tersebut bisa berbentuk penyelesaian soal, perubahan alokasi waktu, teknik atau cara penilaian, atau tempat penilaian Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi A. Proses pembelajaran B. Penilaian pembelajaran C. Materi pembelajaran D. Tujuan pembelajaran Jawabnya adalah Penilaian pembelajaran Berikut ini adalah tiga prinsip dari UDL kecuali A. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan peserta didik B. Menyediakan berbagai cara yang untuk mengevaluasi serta menilai peserta didik sesuai kemampuan mereka C. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran D. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif Jawabnya adalah A. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan peserta didik Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran B. Mengetahui tentang gimana dalam pembelajaran C. Mengetahui tentang mengapa dalam pembelajaran D. Mengetahui tentang bagaimana dalam pembelajaran Jawabnya adalah A. Mengetahui tentang apa dalam pembelajaran Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis assessment A. Sumatib B. Formatib C. Berkelanjutan D. Diagnostik Jawabnya adalah A. Sumatib Berikut adalah pernyataan yang tepat untuk identifikasi hambatan belajar peserta didik yaitu A. Sebagai perdoman dalam menentukan kebijakan sekolah dalam menyelenggarakan bimbingan inklusif B. Menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik yang autis, lamban belajar, dan jenis disabilitas lainnya C. Memudahkan guru dalam melakukan pengelompokan peserta didik ketika melaksanakan pembelajaran di kelasnya D. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya Jawabnya adalah D. Melihat hambatan yang dialami oleh peserta didik dalam aktivitas dan berpartisipasi di kelas atau di lingkungan sekolahnya Universal Design for Learning, UDL, salah satunya digembangkan berdasarkan penelitian mengenai tiga jaringan yang terlibat ketika seseorang belajar yaitu A. Kognitif, recognition, dan didaktik B. Afektif, psikomotor, dan strategik C. Kognitif, psikomotor, dan didaktik C. Afektif, recognition, dan strategik Jawabnya adalah D. Afektif, recognition, dan strategik Fajri duduk di kelas 4 SD Ketika disuruh baca, ia mengalami banyak kesulitan Sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja Kesulitan dalam membedakan huruf B, P, dan G Dan tidak memahami apa yang dibaca Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosa kata yang terbatas Berdasarkan data dan informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik yaitu A. Disfraksia, B. Disleksia, C. Disgrafia, D. Diskalkulia Jawabnya adalah B. Disleksia Berikut strategik pelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta dik yang mengalami hambatan bicara Satu, posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta dik ketika berkomunikasi dengannya Dua, memberikan contoh buat kalimat yang benar Tiga, ajarkan model-model alternatif untuk bisa berbicara Empat, ajukan pertanyaan cara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta dik yang bersangkutan A. Dua dan tiga B. Dua dan empat C. Satu dan tiga D. Satu dan dua Jawabnya adalah B. Dua dan empat Anakkah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta dik yang mengalami hambatan pendengaran Satu, berhadapan dengan peserta dik saat berbicara, kemudian berbicara seperti biasa Dua, pertimbangkan menggunakan bahasa israt baku Tiga, pastikan Anda mendapat perhatian peserta didik sebelum berbicara Empat, halangi bayangan wajah Anda saat berkomunikasi dengan peserta didik A. Satu dan dua B. Dua dan tiga C. Satu dan tiga D. Dua dan empat C. Satu dan tiga Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip universal sign learning Yaitu multiple means of action and expression yang berarti A. Mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis C. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran afektim D. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna pada pembelajaran Jawabnya adalah B. Menyediakan berbagai cara tindakan dan ekspresi untuk mendukung cara belajar yang strategis Assessment untuk mengetahui kondisi awal peserta didik baik secara kognitif maupun non-kognitif Manakah yang sesuai dengan pernyataan tersebut A. Assessment Diagnostik B. Assessment Sumatif C. Assessment Berkelanjutan D. Assessment Formatif Jawabnya adalah A. Assessment Diagnostik Sekolah penyelenggara berikan inklusif menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional Yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas Adaptasi kurikulum meliputi A. Tujuan materi proses dan penilaian B. Tujuan proses refleksi dan tindakan C. Indikator tujuan proses dan teknik penilaian D. Indikator tujuan proses dan penilaian Jawabnya adalah A. Tujuan materi proses dan penilaian Model evaluasi CIPPO Dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterimbelasikan, dan menilai pencapaian program Disebut A. Contact B. Outcome C. Product D. Input Jawabnya adalah C. Product Perhatikan kejala-kejala fungsional peserta didik berikut ini Satu, sering menampilkan perilaku repetitif berulang-ulang seperti bergoyang, melampe, atau mengepak Dua, sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas Tiga, terobsersi pada topik pembicaraan tertentu Empat, tidak dapat memperbaiki pertemanan Lima, terpaku pada pengalaman sensorik tertentu Misalnya lampu atau tekstur Apabila anak mengalami gejala seperti di atas, maka patut diduga mengalami kesulitan A. Mengendalikan emosi B. Interaksi perilaku C. Kesulitan belajar D. Lampan belajar Jawabnya adalah B. Interaksi perilaku Finish quiz Mari kita lihat hasilnya Dari 25 soal tadi Ternyata Mendapatkan nilai 92 Salah 2 Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton